Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya sekarang saya lagi ngurusin ini nih starternya itu kadang mati kadang hidup padahal akhirnya itu masih baru teman-teman ya jadi disini kita akan cek-cek masalahnya itu ada dimana ini kita akan coba dulu nih nggak mau nganggap temen-temen ya ini tadi padahal juga habis dipakai habis pakai udah jalan ya sekitar ada setengah jam gitu tapi starter tetep ya bisa deh nih nih udah nyala ya enggak kok enggak ngangkat temen-temen ya cuma di bagian mesin sini per-per-per gitu ya kita dengerin ya temen-temen ya suaranya ada disini makutup ngangkat itunya cuma nggak bisa ngangkat start itunya apa namanya stormnya itu nggak bisa ngangkat starternya sini punya tuk-tuk itu temen-temen ya disini punya tuk-tuk-tuk nah jadi sekarang kita akan cari ini penyakitnya itu ada dimana ayo kita acak-acak motor ini biar dia bisa normal lagi let's go sekarang saya mencurigai di daerah disini temen-temen ya kita lihat dulu kemungkinan disini itu ada karat-karatnya jadi kita lihat di daerah disini temen-temen ya kita lihat di daerah disini temen-temen ya tak-taerah disini temen-temen ya saya mencurigakan ini ada teman-teman perilainya kemungkinan karat tapi harus dimakinkan saya akan ukur ya arusnya ini tuh berapa volt dan sekarang akan saya ukurnya pegangannya itu normal normal apa enggak gitu loh teman-teman ya dia akan harus di atas 12 kalau buat starter itu normalnya ya kita lihat ya teman-teman ya tuh dia 12,34 3534 ini seharusnya normal nih harusnya itu masih bagus akhirnya itu teman-teman ya jadi ini ada masalah di relainya daerah daerah relainya kemungkinan soket-soketnya kotor atau karatan dan sekarang akan kita copot relainya jadi saya mencurigai di daerah relainya teman-teman ya kemungkinan ada yang kendor atau yang karat ya kita akan bersihin ya biar kita tahu nih penyakitnya di sini tuh apa jadi akan saya copot relainnya kita lihat teman-teman ya di sini agak-agak kusam agak-agak kotor gitu jadi di sini akan saya bersihkan ya biar dia itu bisa stabil ya enggak keganggu sama kotor-kotoran yang samar-samar atau kayak-kayak bersih tapi ternyata ada lapisan-lapisan kotor ya karena di sini akhirnya normal makanya saya balikin lagi nih akhirnya ya tadi kan udah di tes akhirnya itu masih normal masih di atas 12 volt karena saya amplasnya lagi ketelisot atau pada kemana amplasnya saya korek-korekin aja teman-teman ya yang penting di sini tuh lapisan karat-karat kecil itu biar bisa Hai pada hilang gitu loh temen-temennya dan sekarang akan saya bersih ini dudukkan dalamnya ini loh takutnya ada karat-karat juga di sini tuh coba tahu penyakitnya emang ada di sini sekarang kita pasang dan sekarang kita akan coba ya teman-teman ya nyala enggak ya hai 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 jadi jadi bener ya teman-teman ya masalah kaki-kaki relaynya itu agak-agak kotor ya jadi dia itu berkarat teman-teman jadi kita bersihin aja dia jadi normal lagi kita coba lagi sekarang dan sekarang kita nyalain lagi bunyi nggak ya 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 selamat menikmati begitulah tadi ya teman-teman ya cara membetulkan starter yang kadang nyala kadang mati jadi dia masalahnya ada di daerah relaynya itu ada yang kotor sampai disini ya teman-teman ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Udin Tetap tchau